Saking tidak ada persiapannya, eh tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli, bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Alah di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmer's Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan, tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada ini, antrian kan, loh ini kok orang-orang pada ngantri, saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya, kamu gini-gini, ha? Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda, dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. Tahun keempat berjualan di Farmer's Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini, yang mereka beli seharga 150 ribu dolar, atau 2,3 miliar rupiah, dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. Lima tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. Just being different, it's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Tuasikal, Aryat Nemudianto, dan Supriyono, VOA.